Halo Scorpio, ini adalah general love reading berpasangan, tentu tidak akan selalu pula resonate dengan seluruh kalian dan bisa vice versa. Baiklah, mari kita mulai. Seperti apa situasi kalian di bulan Juni? Scorpio. Wow, baiklah. saya rasa disini ini hubungan yang on off dan barusan off dan barusan on jadi barusan terjalin kembali setelah mungkin beberapa waktu yang lalu bentrokan atau no komunikasi oke kemudian membuat sebuah komitmen baru lagi walaupun saya rasa disini entah kenapa fondasi hubungan kalian ini tidak terlalu kuat oke juggling disini kadang nyambung, kadang enggak dalam hal pembicaraan pun seperti itu kadang nyambung, kadang tidak ya hubungan anda ini saya lebih merasa untuk anda disini mungkin adalah toxic relationship oke hubungan yang saya rasa dilandasi mungkin di luar apa ya apakah hubungan ini hanya berdasarkan nafsu semata sesuatu yang yang tampak mengembirakan semata saya tidak melihat disini ada kedalaman perasaan jadi fondasi asmara fondasi sayang cinta disini kurang yang ada saya lebih melihat ini adalah gairah semata atau sesuatu yang hanya mungkin terlihat oleh mata oke dimana hal-hal tersembunyi tidak terlalu dihiraukan dimana mungkin pencarian arti yang mendalam dalam sebuah hubungan ini saya rasa terabaikan karena yang menjadi sorotan adalah hanya yang terlihat di secara visual mungkin yang di dalam hati nanti dulu karena itulah kalian menjalani hubungan on-off disini penuh dengan rasa tertekan untuk untuk anda karena ini saya membaca untuk anda walaupun bisa vice versa tapi anda disini penuh dengan rasa sakit hati dan tertekan yang hanya bisa anda sembunyikan dalam hati mungkin saat saat berbenturan memang rasanya sakit sekali tapi saat dia mungkin kembali kepada anda anda masih sayang anda ditinggalkan anda masih sayang dan tidak bisa melupakan kemudian dia kembali kepada anda dengan segala hal baik yang dia tawarkan luluh kembali hati anda dan hubungan terjalin kembali di antara kalian anda hanya melihat disini bahwa dia datang membawa bunga dia datang membawa hal-hal yang indah yang dia katakan dan anda percaya percaya saja pada akhirnya hubungan terjalinlah kembali walaupun di tengah rasa sakit anda tapi anda luluh dengan hal baik yang dia tawarkan yang dia berikan dan saya rasa disini terulanglah kembali cerita-cerita lama mungkin dia kembali terpeleset mungkin dia kembali berselingkuh mungkin dia melakukan hal apa yang kemudian membuat hubungan anda renggang dingin berkonflik berpisah bahkan dan apapun istilah lainnya terjadi perselingkuhan kembalikah mungkin hubungan beku beku kembalikah blokir blokiran kembalikah tapi suatu hari nanti ya anda belum bisa melupakan dia belum bisa move on kembalilah dia pada anda dengan segala sesuatu yang indah kembali luluh lah anda so the sun sepertinya saya rasa disini anda hanya melihat dia satu-satunya dia di dalam hati anda melihat dia satu-satunya yang bisa membawa kebahagiaan bagi anda walaupun anda terluka tapi entahlah dia hanya anda hanya merasa dialah pembawa kegembiraan atau kehangatan hati anda yang bisa menghangatkan hati anda toxic relationship anda dibuat jenuh dan bosan tapi tetap dia adalah satu-satunya di dalam hati dan pikiran anda yang bisa membuat anda bahagia padahal di sisi lain anda jenuh bosan dan ada rasa sakit hati serta terluka anda bersabar menunggu dia kembali atau dia mungkin saat dia memblokir anda anda bersabar menunggu dia membuka blokirannya disini juga ada gambaran bahwa seseorang playing victim disini yang salah siapa yang disalahkan siapa hermit disini anda yang lebih banyak saya rasa mengevaluasi diri apakah aku yang memang benar-benar salah dalam hubungan ini apa apa harus aku lakukan untuk dia tetap bersama aku apa yang harus aku lakukan anda yang lebih banyak masuk dan membaca diri anda sendiri disini anda yang lebih banyak mungkin dia marah kepadaku gara-gara memang aku yang bersalah walaupun aku juga tidak tahu apa yang aku lakukan kesalahan yang sudah aku lakukan mau berpisah tidak bisa anda hanya melihat dia two of centacle fondasi yang tidak kuat disini anda perlu mungkin disini menggali lebih jauh mengenai apa apa yang anda butuhkan sebenarnya apa yang layak untuk anda seharusnya hubungan on-off kah padahal anda mungkin sudah melakukan yang tidak tidak merasa melakukan sebuah perbuatan fatal yang membuat dia mungkin marah-marah pada anda meninggalkan anda dengan segala alasannya sebenarnya anda tidak melakukan itu tapi ya mungkin pada permainan kata sehingga membuat jadi anda yang merasa bersalah layak tidakkah mungkin anda perlu evaluasi layak tidakkah anda berada dalam hubungan yang selalu menyakitkan dan selalu disalahkan oke disitu saya lebih melihat bahwa hubungan yang tidak seimbang hubungan yang juggling memerlukan pencarian dalam hati diri anda sendiri value nilai nilai anda oke bagaimana anda menilai diri anda layak tidakkah anda selalu yang mungkin dipersalahkan posisi menunggu dan lain semacamnya hubungan yang sebenarnya selalu berjalan lebih banyak buruk disini dan saya rasa akan selalu berulang selama anda berada dalam hubungan ini oke temun anda tidak bisa melihat jelas gunakan kata hati dan intuisi anda untuk melihat yang tidak terlihat anda disini hanya melihat mungkin penampilannya saat dia berbicara dengan anda sangat meyakinkan anda padahal mungkin tidak demikian dalam hatinya dia mungkin kembali kepada anda hanya karena membutuhkan anda entah apa yang dia butuhkan dari anda oke disini ya dengarkan kata hati anda dan intuisi anda itu yang anda butuhkan untuk melihat yang tidak terlihat seperti contoh yang tadi saya katakan tidak hanya melihat kata-katanya penampilannya apa yang dia berikan pada anda oke three of sword dan nine of sword ini adalah future anda masih berpositif thinking disini berharap yang terbaik dalam hubungan anda di tengah kesakitan anda oke future anda queen of pentacle sepertinya saat hubungan kalian baik sekali memang anda merasa luar biasa mendapatkan perhatian seutuhnya secara mungkin dari berbagai sumber saat baik itu yang anda lihat bagaimana dengan saat situasi kalian negatif perlu pertimbangan oke apalagi kebaikan yang hanya anda lihat disini kebaikan mengalahkan kesakitan anda kata lainnya pula mungkin anda juga seseorang yang mudah dimanfaatkan oleh sedikit kebaikan saya lebih ingin mengatakan itu untuk anda anda seseorang baik kepada anda anda melakukan lebih anda berbuat lebih berlipat ganda padahal orang tersebut hanya melakukan sedikit dan lebih banyak melakukan kesakitan tapi anda selalu berpositif thinking disini bisa juga seperti itu ini adalah toxic relationship menyelimuti hubungan anda jika resonate pengkhianatan sering terjadi tapi anda selalu bisa memaafkan karena dia seperti menyesal kembali kepada anda seperti menyesal dengarkan kata hati dan intuisi anda lihat yang tidak terlihat ini adalah pasangan anda dead oke dia enjoy dengan hubungan on off kalian ini yang lebih makna yang saya tangkap ya disini dead disini dia barusan kembali mungkin kepada anda dia barusan memberikan yang baik baik kepada anda oke anda bisa menerima kembali berbeda dengan dead yang dia miliki dia enjoy dengan hubungan on off saat dia tidak membutuhkan anda entah ada dimana saat dia membutuhkan anda berbaik baik kepada anda pack of cup memberikan sedikit kepada anda dan dia menerima banyak dari anda king of pentacle dia merasa nyaman dalam hubungannya yang on off ini dengan anda oke baiklah dan dia sepertinya mengandalkan sesuatu disini mungkin memang dia adalah seseorang yang famous dia adalah seseorang yang mapan mudah disukai oleh orang lain dia berpegang pada itu sehingga mungkin dengan mudahnya dia menjalin hubungan on off entah memang hanya dengan anda atau ya disini karena ada gambaran perselingkuhan pula dengan orang-orang lainnya pun seperti itu saat dia mungkin bosan di luar sana maka dia akan kembali kepada anda dan memang tampaknya dia nyaman dengan apa ya entahlah apa yang anda berikan sehingga dia pun memang akan selalu mencari anda saat apa yang dia butuhkan di luar sana tidak dia dapatkan baiklah sampai disini dulu semoga bermanfaat thank you for watching see you